Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox Ketemu lagi kita setelah seminggu lebih nge-upload ya Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Oke, sesuai urutan kemarin, kita akan membahas 3 daimyo terakhir ya Sekaligus yang paling berpengaruh di era ini Yaitu Hideyoshi, Iyasu, dan Nobunaga Nah, dari 3 daimyo ini, gue mulai dari Hideyoshi dulu Sekali yang buat nerusin keadaan era Sengoku pasca kematian Nobunaga Nah, Toyotomi Hideyoshi ini adalah salah satu bawahan dan orang kepercayaan Nobunaga Yang paling sukses diantara semua bawahan Nobunaga yang lain Karena selain bisa membalaskan kematian tuannya Hideyoshi juga sukses merealisasikan impian terbesar Nobunaga Yaitu mempersatukan Jepang Dengan perjuangan yang bisa dibilang gak mudah Karena dia harus menghadapi banyak lawan yang kuat Dan tentunya dia juga harus menghadapi konflik politik antar sesama pengikut Nobunaga Maupun anggota klan Oda Termasuk Tokugawa Yasu Dan menurut gue pribadi Perjalanan hidup Hideyoshi merupakan perjalanan hidup seorang samurai yang paling epic dan inspiratif Karena dia ini emang literally, jujurly dari nol cuy Dari yang bener-bener gak ada apa-apa sama sekali Bahkan dia berasal dari keluarga kaum bawah Sampai akhirnya semua kerja kerasnya menjadikan dia orang paling berkuasa di Jepang Setelah Kaisar tentunya Nah pada penasaran kan kok bisa sih ini samurai kelas bawah yang tadinya nothing bisa jadi something Yaudah langsung aja seperti biasa silahkan siapin cemilan, kopi, dan headset Biar kalian makin hendui lagi dengerin ceritanya Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya Enjoy Toyotomi Hideyoshi ini lahir pada tanggal 17 Maret antara tahun 1537 atau 1538 Di daerah Nakamura, Provinsi Owari Dengan nama asli Kinoshita Tokichiro Ayahnya bernama Kinoshita Yaimon Seorang petani sekaligus prajurit kelas rendah atau biasa disebut dengan Asigaru Yang mengabdi pada klan Oda Tapi sayangnya pada saat umur Hideyoshi 7 tahun, bapaknya meninggal Nah setelah bapaknya ini wafat Emaknya berniat untuk nyirim Hideyoshi ke sebuah kuil untuk belajar ilmu agama Tapi Hideyoshi-nya sendiri nolak dan malah kabur dari rumah Iya dia lebih milih hidup bebas Hideyoshi kemudian kabur ke Provinsi Totomi Di Totomi dia bekerja sebagai pesuruh salah satu bawahan klan Imagawa yaitu Matsushita Naganori dan anaknya Matsushita Yukitsuna Di sini Hideyoshi bekerja sebagai pengurus kastil Tapi dikarenakan Hideyoshi ini adalah orang yang rajin, cekatan juga Dia kemudian dapat rekomendasi dari keluarga Matsushita untuk bekerja langsung di pusat klan Imagawa yang berada di Provinsi Suruga Matsushita Naganori kemudian nulis surat ke Imagawa Yoshimoto dan ngasih uang jajan ke Hideyoshi buat perbekalan perjalanannya ke pusat klan Imagawa Nah setelah nyampe di sana, gak pake lama Hideyoshi langsung keterima Dari sini yaudah dia kemudian bekerja sebagai pesuruh klan Imagawa selama beberapa waktu Di tahun 1558, Nobunaga resmi menjadi daimyo klan Oda setelah menewaskan adiknya sendiri Oda Nobu Yuki di insiden kastil Kyosu Hideyoshi yang mendengar kabar itu kemudian mutusin untuk balik ke Provinsi Owari dan mengabdi pada klan Oda Awal-awal dia gabung di klan Oda, posisi Hideyoshi juga gak jauh beda sama bapaknya, yaitu menjadi asigaru Tapi balik lagi seperti yang gue bilang tadi, Hideyoshi ini orangnya cekatan, rajin, dan terkenal kocak juga Kalau anak tongkrongan dia ini bisa dibilang tukang ngelawaknya lah Nah karena hal ini, Nobunaga jadi ngelirik dia Periang, rajin, terus cepet kalau disuruh ngapa-ngapain, ditambah lagi pinter ngelawak Yaudah, Nobunaga akhirnya makin suka sama Hideyoshi Posisi Hideyoshi pun seketika naik jadi kepala bagian dapur Dan dari sini Nobunaga makin tambah suka sama Hideyoshi Sampai-sampai Nobunaga ada panggilan tersendiri buat dia Yaitu si monyet dan tikus botak Dikarenakan wajahnya yang kurang tampen Waduh, bodu swimming juga nih Raja Iblis Nobunaga yang makin hari makin suka sama Hideyoshi Kemudian naikin lagi jabatannya Dan kali ini menjadi tukang bawah sandalnya Bayangin, jadi tukang bawah sandal cuy Tapi jangan disebelin dulu ya Karena jabatan ini pada waktu itu relatif tinggi Berkat jabatan ini Hideyoshi menjadi orang yang paling deket sama Nobunaga Dan dari jabatan ini juga reputasi Hideyoshi makin naik Malahan dia jadi terkenal banget di kalangan para pejabat klan Oda Di tahun 1560, Oda Nobunaga berhasil menewaskan Iwagawa Yoshimoto dalam pertempuran Okehazama dan membuat klan itu menjadi melemah Ini membuat Hideyoshi semakin yakin untuk mengabdi pada Nobunaga Karena mengingat tuan barunya ini mampu mengalahkan tuan lamanya dengan hanya sedikit pasukan Dan klan Imagawa juga terhitung klan yang cukup kuat pada masa itu Satu tahun setelahnya Hideyoshi kemudian nikah dengan seorang wanita bernama Nini atau Oni Dan diberikan tugas mengurus salah satu kastil Nobunaga yaitu kastil Sunomata yang terletak di wilayah provinsi Mino Di sini Hideyoshi terkenal sangat rapi dalam mengurus kastil Sunomata Dan tugas ini juga terbilang cukup bahaya Karena ni kastil terletak di wilayah teritorial klan Saito yang juga merupakan musuh klan Oda Namun berkat posisinya sebagai pengurus kastil Di tahun 1564 Hideyoshi sukses menjadi pengaruh besar klan Oda di wilayah itu Dengan menyuap beberapa penguasa provinsi Mino untuk berhenti mendukung klan Saito Dan ngajak mereka gabung dengan klan Oda Termasuk para petinggi dan samurai-samurai pengikut klan Saito yang lain Ya otomatis hal ini membuat klan Saito jadi lemah banget Dan di tahun 1567 berkat pengaruh Hideyoshi Nobunaga berhasil ngeratain klan Saito di penyerangan kastil Inabayama Dan ngambil alih provinsi Mino Prestasi Hideyoshi yang memberikan effort besar pada klan Oda Ngebuat Nobunaga makin kagum sama Hideyoshi Di tahun 1568 Nobunaga ngangkat Hideyoshi sebagai salah satu jenderalnya Dan Hideyoshi kemudian ngubah namanya yang tadinya Kinosita Tokichiro Menjadi Hasiba Hideyoshi Mulai dari sini kedudukan Hideyoshi pun udah setara dengan jenderal klan Oda yang lain Di tahun 1570 Nobunaga datang menginvasi wilayah Echijen Yang dikuasai klan Asakura Dan pertempuran Kanegasaki pun pecah Awalnya klan Oda sangat mendominasi pertempuran Sampai Azai Nagamasa, daimiyunya klan Azai Sekaligus adik iparnya Nobunaga Datang ngebantu klan Asakura Karena kedua klan ini punya hubungan yang cukup deket Nah posisi klan Oda yang tadinya mendominasi seketika langsung terdesak Pasukan Oda berhasil diratain sama pasukan Nagamasa Dan konon posisi Nobunaga pada saat itu bener-bener genting banget Karena pasukan Azai dan Asakura berhasil ngepung dia Disinilah Hideyoshi nunjukin loyalitasnya ke Nobunaga Dengan sigap dia langsung inisiatif minta Nobunaga untuk mengizinkannya bertempur di barisan paling belakang Atau disebut posisi Singari Tujuannya untuk ngebuka jalan biar Nobunaga bisa kabur dari kepungan pasukan lawan Yang nantinya aksi pelolosan ini dikenal sebagai Kanegasaki Nukiguchi Alias jalan lolos Kanegasaki Berkat pergerakan Hideyoshi yang berlian ini Nobunaga pun berhasil selamat tanpa cendera apapun Atas aksinya ini juga Nobunaga kemudian ngasih 30 keping emas buat Hideyoshi Sebagai hadiah Di masa itu 30 keping emas udah banyak banget coy Bisa dibilang dengan emas segitu Hideyoshi udah bisa beli satu kastil kecil Berserta isi-isinya Dan masih ada kembaliannya lagi Gak cuma itu doang Reputasinya juga ikutan naik Dan orang-orang kemudian manggil dia dengan sebutan kesatria pelindung Nobunaga Wah from zero to hero nih Di tahun 1573 Nobunaga balik lagi nyerang klan Azai dan Asakura Di penyerangan kastil Odani Untuk ngebalas kekalahan mereka di Kanegasaki Dan kali ini Nobunaga gak sendirian Kali ini dia nyerang sama Tokugawa Iyasu Dan di pertempuran ini Hideyoshi untuk pertama kalinya dipercaya memimpin pasukan dalam skala besar Dan penyerangan ini pun sukses menewaskan Yoshikage dan Nagamasa Atas kemenangan besar ini Nobunaga menghadiah Hideyoshi wilayah bagian utara provinsi Omi Beserta kastil Imahama yang menjadi wilayah bekas kekuasaan klan Azai Dan untuk menghormati Nobunaga Hideyoshi merubah nama kastil itu menjadi Nagahama Yang diambil dari nama Nobunaga Di tahun 1575 Hideyoshi juga terlibat dalam pertempuran Nagashino Melawan klan Takeda Dan setelah klan Takeda rata Nobunaga mempercayakan Hideyoshi untuk menginvasi wilayah provinsi Bicu Yang dikuasai sama klan Mori Dan merupakan tugas terakhir yang diberikan Oda Nobunaga ke dia Di sekitaran tahun 1577 Hideyoshi yang dibekali pasukan skala besar Langsung berangkat menuju provinsi Bicu Dan dalam masa penaklukan provinsi ini Hideyoshi berhasil menguasai banyak wilayah Namun di tahun 1582 Saat Hideyoshi menyerang ke pusat pemerintahan klan Mori Yaitu kastil Takamatsu Hideyoshi mengalami beberapa kendala Karena kondisi medan yang sedang dilanda banjir Yang menghambat pasukannya melakukan pergerakan Klan Mori pada saat itu juga langsung memanfaatkan keadaan Dengan beraliansi dengan sejumlah klan-klan wilayah setempat Dan berhasil memojokkan pasukan Hideyoshi Hideyoshi kemudian ngirim pesan ke Nobunaga Untuk segera mengirimkannya pasukan bantuan Namun bantuan yang diharapkan Hideyoshi Nggak dateng-dateng Dan yang dateng malah kabar kematian tuannya Yang dibunuh Mitsuhide di kuil Honoji Ya Hideyoshi langsung shock berat dong Waktu mendengar kabar kematian tuannya Nggak ada pilihan lain selain mundur Hideyoshi terpaksa melakukan gencatan senjata Sama klan Mori Dan menarik mundur pasukannya Secara besar-besaran dari provinsi Bicu Dan setelah itu dia langsung melakukan perjalanan paksa ke Kyoto Di kondisi ini Hideyoshi nggak ada tujuan lain Selain menghabisi Mitsuhide Dan seperti yang udah gue jelasin di video kemarin Sesampainya di Kyoto Hideyoshi langsung membantai habis pasukan Mitsuhide Dan melengsirkan posisinya sebagai penguasa Di pertempuran Yamazaki Setelah sukses menyingkirkan Mitsuhide Hideyoshi diberikan kewanangan Untuk memimpin pertemuan khusus para petinggi klan Oda Di kastil Kyosu Yang nantinya akan dikenal sebagai pertemuan Kyosu Untuk memilih kandidat pemimpin klan Oda selanjutnya Di pertemuan ini Hideyoshi dan Shibata Katsuie bersilisih pendapat Yang ngebuat dua general ini berdebat hebat Karena saat itu Katsuie mihak pada anak ketiga Nobunaga Yaitu Oda Nobutaka Sedangkan Hideyoshi mihak sama cucu Oda Nobunaga Yaitu Sangboshi Atau Oda Hidenobu Anak dari Oda Nobutada Yang juga ikut tewas dalam insiden Honoji Yang menurutnya merupakan penerus yang lebih sah Dari kandidat-kandidat penerus yang lain Para senior klan Oda Kayak Niwanaga Hide, Ikeda Senyoki Dan lain-lain rata-rata setuju dengan Hideyoshi Tapi Katsuie tetap nentang keputusan Hideyoshi Gak nemu solusi kedua general ini mutusin untuk berperang Dan di tahun 1583 terjadilah pertempuran Shizu Gatake Di pertempuran ini Katsuie kalah telak sama Hideyoshi Dikarenakan banyaknya bawahan Katsuie bertindak kegaba Kekalahan ini membuat Katsuie gak ada pilihan lain Selain melakukan sepuku Oda Nobutaka yang kehilangan dukungan dan perlindungan dari Katsuie Akhirnya juga ikut melakukan sepuku Dan Hideyoshi pun kemudian otomatis menjadi pemenang Atas konflik internal ini Dikarenakan cucu Nobunaga masih sangat kecil Semenjak kejadian ini Hideyoshi kemudian dipercaya menjadi pemegang Semua aset dan seluruh kekuasaan Nobunaga Dengan kata lain Hideyoshi ditunjuk sebagai pengganti Oda Nobunaga Di tahun 1584 Oda Nobukatsu anak kedua Nobunaga Diam-diam ternyata gak suka dengan cara Hideyoshi memimpin Dia kemudian minta bantuan Tukukawa Iyasu Untuk memerangi Hideyoshi Dan terjadilah pertempuran Komaki Nagakute Tapi pertempuran ini sama sekali gak menghasilkan apa-apa Malah yang ada cuma kerugian dan kebuntuan Walaupun Hideyoshi sendiri sebenarnya menang telak atas Iyasu Dan kedua orang ini juga kelihatannya gak bener-bener serius Menanggapi pertempuran ini Akhirnya dengan semua kebuntuan yang berujung pada perang yang gak jelas Tujuannya apa Hideyoshi ngusulin perjanjian damai ke Iyasu dan Nobukatsu Dengan nawarin adiknya yaitu Putri Asahi Untuk dinikahi sama Iyasu Dan ngasih ibunya sendiri yaitu Oman Dukuro Ke Nobukatsu Untuk dijadikan jaminan Bukan dinikahin ya Untuk dijadikan jaminan Iyasu dan Nobukatsu akhirnya setuju dengan tawaran ini Dan mereka mutusin untuk jadi pengikut Hideyoshi Dengan perjanjian damai ini Hideyoshi secara tidak langsung Sebenarnya udah menjadi pemimpin era Sengoku Dan tinggal beberapa langkah doang Untuk menguasai Jepang Nah dikarenakan Hideyoshi ini bukan dari keturunan bangsawan Dia gak bisa diangkat menjadi Shogun Karena jabatan Shogun cuma boleh dipegang sama keturunan bangsawan murni Tapi dia masih bisa diangkat menjadi kampaku yaitu jabatan setingkat di bawah Shogun Walaupun sebenarnya syarat jadi kampaku itu juga harus dari bangsawan dulu Tapi syarat jabatan ini masih agak sedikit ringan Asalkan ada bangsawan yang mau mengadopsi Hideyoshi Untungnya di tahun 1585 Seorang bangsawan pendukung klan Oda Yaitu Konui Satihisa Bersedia mengadopsi Hideyoshi Dengan ini Hideyoshi akhirnya bisa dapat status bangsawan Di tahun 1586 atas dukungan dari banyak pihak termasuk klan Oda Akhirnya Kaisar Jepang mau meresmikan Hideyoshi sebagai kampaku Dan Kaisar juga kemudian ngasih nama klan baru ke Hideyoshi Yaitu Toyotomi Dengan ini Hideyoshi pun resmi menjabat sebagai pemimpin baru Jepang Sekaligus daimyo dari klan Toyotomi Setelah menjadi pemimpin tertinggi di Jepang Bukan berarti Hideyoshi bisa langsung santai Karena ada beberapa wilayah lain yang belum masuk ke dalam daftar kekuasaannya Maka dari itu untuk menjadi penguasa mutlak Dia harus bisa menguasai seluruh wilayah di Jepang Gak lama setelah menjabat sebagai kampaku Hideyoshi kemudian langsung merintahin pasukannya Untuk ngeberesin sisa-sisa komplotan Biksu Ikoiki Di beberapa provinsi Di tahun 1587 Hideyoshi juga sukses meratakan klan Chosokabe Yang dipimpin oleh Chosokabe Motochika Yang udah dianggap sebagai ancaman besar Karena berhasil mempersatukan provinsi Shikoku Setelah dikalahkan Motochika kemudian mutusin untuk menjadi pengikut Hideyoshi Beres dengan klan Chosokabe Hideyoshi melanjutkan invasinya ke Kastil Odawara Yang merupakan pusat dari klan Hujo Yang dianggap sebagai hambatan terbesarnya dalam mempersatukan Jepang Di saat ini klan Hujo juga udah dalam kekuatan maksimalnya Jadi Hideyoshi harus ekstra hati-hati menghadapi klan ini Maka dari itu Hideyoshi kemudian ngumpulin daimyo-daimyo kuat dari region Tohoku Yaitu para daimyo wilayah bagian utara Jepang Untuk bergabung dengan dia Dan rata-rata para daimyo dari region ini setuju Dan suka rela gabung sama Hideyoshi Tapi ada satu daimyo yang bandel banget saat diminta bergabung sama Hideyoshi Yoi Siapa lagi kalau bukan Dokugan Ryu Atau Dati Masamune Bahkan dia sempat nolak bergabung dengan Hideyoshi Tapi mengingat posisi Hideyoshi yang udah dipastikan akan menjadi penguasa Jepang Gak mau ambil resiko Masamune akhirnya mau bergabung dengan Hideyoshi Yang belum nonton cerita Masamune kalian bisa nonton video gue yang ini Nah berkat bantuan dari para daimyo Tohoku Serta kekuatannya yang absolut Di tahun 1590 Gak pake lama Kastil Odawara langsung dikuasai sama Hideyoshi Dan di tahun 1591 Hideyoshi resmi menjadi orang pertama yang mempersatukan Jepang Sekaligus menghentikan semua perang yang ada di era Senggoku Setelah menjadi pemimpin de facto Jepang Sekaligus mewujudkan abisi tuannya Odano Munaga Di tahun yang sama 1591 Hideyoshi mutusin untuk pensiun dari jabatan Kampaku Dan nunjuk keponakannya yaitu Toyotomi Hiditsugu Sebagai penurus jabatan ini Karena pada saat itu Hideyoshi belum punya anak laki-laki Makanya terpaksa dia ngasih jabatan Kampaku ke keponakannya Dan dia kemudian memegang jabatan Taiku Sebutan untuk pensiunan Kampaku Dan memilih untuk lebih memperhatikan rakyatnya Tapi bukan berarti Hideyoshi gak berkuasa lagi ya Dia tetap menjadi penguasa tertinggi Cuma bedanya di posisi ini Dia lebih ke arah politik Kalau Kampaku lebih menonjol ke arah militer Setelah menjabat sebagai Taiku Banyak kebijakan-kebijakan politik Yang ngebuat Hideyoshi benar-benar disayang sama rakyatnya Contohnya ya dia mengatur semua administrasi kota Memajukan perdagangan dengan sistem pasar bebas Atau sistem Rakuichi Rakuza Dan kebijakan ekspor-impor dengan senggel merah Atau biasa disebut Sengsen Boki Nah kalau ada senggel merah ini Kapal-kapal yang berdagang bakal berlayar dengan lancar jaya Tanpa hambatan atau ancaman apapun Karena sudah dalam perlindungan pemerintahan Dia juga meregulasi percetakan uang logam Untuk mempermudah jual beli Kebijakan sistem pajak juga dikelola dengan sistem sensus penduduk Atau Taiku Kenchi Dengan ini Hideyoshi bisa memilah status rakyatnya Mana yang rendah, mana yang tinggi Dan bantuan untuk rakyat yang gak mampu Bisa diberikan secara merata Dia juga memilah kelas rakyatnya Mana yang petani, produsen, dan pedagang Dengan ini dia bisa tahu sumber daya apa aja Yang harus dinaikin dan diturunin Jadi sumber daya di Jepang saat itu bisa dibilang stabil banget Gak ada yang sia-sia Gimana menurut kalian, mantep gak sistem yang dibuat sama Hideyoshi Silahkan komen di bawah Karena kebijakan-kebijakan tersebut Para rakyatnya juga pada sejahtera Dan Hideyoshi juga terkenal deket sama rakyatnya Saking deketnya, Hideyoshi sampai dipanggil Taiku Sang Yang artinya Tuan Taiku Nah sebenernya panggilan ini gak layak Dan menurut pemerintahan Jepang Orang-orang yang manggil pemimpinnya dengan akhiran Sang Yang artinya Tuan Tapi ini bentuk kasual ya Yang bisa dipakai ke siapa aja Bakal dianggap gak sopan Karena seharusnya mereka memanggilnya dengan akhiran Sama Yang artinya Tuan juga Tapi yang ini lebih mencerminkan status pemimpin atau penguasa Mungkin kalau daimyo lain yang menjabat sebagai pemimpin Orang yang manggil gitu bakal langsung dieksekusi Tapi beda sama Hideyoshi Dia lebih seneng dipanggil Taiku Sang Karena menurutnya dengan panggilan itu Dia bakal lebih deket sama rakyatnya Wah salut sih sama ini orang Nah di tahun 1592 Hideyoshi rumornya gabut Dan gak tahu lagi harus ngapain dengan semua kekuasaannya Efek kegabutannya ini kemudian menimbulkan niat Hideyoshi untuk memperluas kekuasaannya ke dinasti Joseon Yaitu Korea Yang nantinya invasi ini bakal dikenal sebagai Bungroku Keicho no Eki Atau Perang 7 Tahun Awalnya invasi ini sukses besar Bahkan Hideyoshi bisa nyampe ke ibu kota Hanseong Yang nantinya menjadi kota Sewol Sampai akhirnya dinasti Joseon mendapat bantuan dinasti Ming dari China Ini membuat Hideyoshi kewalahan Dan terpaksa menarik mundur seluruh pasukannya balik ke Jepang Dan mengusulkan perjanjian damai dengan Korea Di tahun 1593 Istri kedua Hideyoshi Yaitu Yododono Melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Toyotomi Hideyori Dan Hideyoshi langsung kegirangan bukan main Karena seperti yang gue bilang tadi Dia sebelumnya belum pernah punya anak laki-laki Di tahun 1595 Hideyoshi juga mencabut jabatan Kampaku dari Hidetsugu Dan menghukum mati kemonakannya itu Dikarenakan perilaku Hidetsugu yang semena-mena saat menjabat sebagai Kampaku Di tahun 1597 Perjanjian damai Hideyoshi ditolak sama dinasti Joseon Dan dia kemudian mutusin untuk kembali menginvasi negara itu Di saat yang sama Hideyoshi juga terkena kanker perut Yang membuat kesehatannya semakin hari semakin memburuk Tapi dia tetap maksa menginvasi dinasti Joseon Sampai akhirnya dia wafat pada tanggal 19 Agustus 1598 Di umur 62 tahun Invasi Joseon juga kemudian berakhir bersamaan dengan kematian Hideyoshi Tapi sebelum kematiannya Hideyoshi sempat manggil Tokugawa Iyasu dan Maeda Toshie Untuk merundingkan masalah penurus kekuasaan Hideyoshi kemudian nunjuk Iyasu dan anaknya Hideyori Sebagai penurus kebijakan pemerintahan Tapi ternyata banyak para pengikut klan Toyotomi yang gak setuju Kalau Iyasu masuk dalam kandidat penguasa Yang nantinya hal ini akan jadi pemicu perang titik akhir dari era Senggoku Yaitu Sekigahara Sebelum meninggal Hideyoshi juga sempat menulis sebuah puisi perpisahan Dengan metode tengka Yaitu suatu metode penulisan puisi Jepang yang rumit banget Embun jatuhlah, embun hilanglah Jalan hidupku, kisah tentang Naniwa bermimpi di dalam mimpi Ya seperti biasa ya Puisi Jepang zaman kuno emang susah dimengerti Tapi gue rasa ini puisi punya arti yang dalam sih Kayaknya ya Hideyoshi kemudian dimakamkan di gunung Amidagami ini Diket Kyutu Kalau sekarang makamnya dikenal sebagai Hokokubiyu Dan didewakan sebagai Toyokuni Daimyojin Dewa pembawa cahaya Di kuil Shinto bernama Toyokuni Jinja Yang terdapat di banyak tempat di Jepang Jadi makamnya ini ada di daerah manapun ya Tapi kalau makam aslinya ya terletak di gunung Amidagami ini di wilayah Kyutu Kisah hidup Hideyoshi yang mengagumkan Sebagai seorang dari kalangan bawah Sampai bisa jadi pemimpin tertinggi Banyak dikagumi oleh berbagai kalangan Termasuk orang Jepang sendiri Bahkan cerita perjalanan hidupnya Terus dilestarikan sama pemerintah Jepang Dengan memasukkan kisah hidup Hideyoshi Kedalam mata pelajaran anak SD Agar anak-anak Jepang nantinya pada termotivasi Oke itulah dia tadi kisah dari Toyotomi Hideyoshi Sang monyet penakluk Jepang Yang berhasil berjuang bener-bener dari bawah ya Sampai akhirnya nyampe ke posisi puncak paling tinggi di era Sengoku Gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah Sebenernya ada banyak info menarik seputar Hideyoshi Kayak sewaktu masih menjabat sebagai general Dia membangun kembali kastil Sunomata yang sudah hancur dalam waktu satu malam doang Tapi ini info masih diragukan ya kebenarannya Dan ada lagi rumor kalau bawahannya Hideyoshi sangat dibenci di Korea Dikarenakan tindakan invasinya ke negara tersebut Dan lain-lain Tapi dibalik itu semua Gue sebenernya kagum banget dengan perjuangan dia Jadi buat kalian yang merasa hidup ini berat Ingatlah cuy Hideyoshi pernah jadi tukang bawah sendalnya Nobunaga Dan dia tetap beri yang gembira dengan jabatannya itu Oke lah sekian dulu video kali ini Next video kita akan masuk ke Tokugawa Yasu Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Gue minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini Mohon dikoreksi Atau mungkin ada yang mau ditambahin Kalian bisa komen di bawah seperti biasa Jangan lupa subscribe dan like Jika kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy And see you guys in the next video Peace out Sub indo by broth3rmax